Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman bertemu lagi bersama saya Elwin ya di channel dunia statistika ya yang pastinya channel ini akan ya secara rutin ya mengupload video terkait statistika ya terutama tentang statistika rancangan percobaan tetapi saya juga akan berupaya mencari materi-materi lain yang terkait statistika ya baik itu tentang data gitu ya tentang materi-materi terbaru ataupun tentang pengolahan data penelitian ini kedepannya ya saya juga berencana membuat konten tentang review-review jurnal ya jurnal penelitian ya baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional tapi itu next ke depan ya rencana ke depan oke teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel dunia statistika dengan cara komen like dan subscribe ya jadi kalau teman-teman subscribe kan jumlah subscriber saya akan meningkat gitu kan secara otomatis juga pemasukan di youtube dunia statistika juga meningkat jadi modal saya untuk terus mengembangkan channel ini oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengacakan ya nah pengacakan kan kita kalau menggunakan rancangan percobaan itu ada rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok nah jadi dari istilahnya ini saja itu ada hal yang membedakan ya tidak hanya dari segi perhitungan tapi dari proses pengacakannya juga ada hal yang membedakan nah seperti apa kita langsung saja ke materinya ke laptop ya teman-teman ya nah oke di materi kali ini ya saya akan sharing ya mengenai pengacakan ya oke pertama kita akan berbicara tentang rancangan acak lengkap atau RAL ya kalau perhitungannya teman-teman sudah banyak di video saya bagaimana cara menghitung ya analisa data RAL tapi disini bagaimana proses pengacakannya ya nah kadang-kadang kita bisa menghitungnya tapi kita tidak melakukan penelitiannya dengan pengacakan yang seharusnya oke misalkan ya disini ada suatu percobaan dengan 5 buah perlakuan yang diulang sebanyak 3 kali pengulangan ya teman-teman ya nah ya diulang sebanyak 3 kali pengulangan perlakuannya ada P1, P2, P3, P4 dan P5 nah kalau kita bikin tabulasi datanya ya akan menjadi ada P1 ulangan 1, P1 ulangan 2, P1 ulangan 3 P2 ulangan 1, P2 ulangan 2, P2 ulangan 3, P3 ulangan 1, P3 ulangan 2, P3 ulangan 3 P4 ulangan 1, P4 ulangan 2, P4 ulangan 3, P5 ulangan 1, P5 ulangan 2 dan P5 ulangan 3 nah bagaimana cara kita mengacaknya ya nah jadi kita ingat bahwasannya kita sudah punya 5 sampel disini ya eh 5 sampel, 15 sampel ya jadi yang kita acak nanti bukan P1 sampai P5 nya tapi P1 ulangan 1 sampai P5 ulangan 3 ini kita acak ya nah kita siapkan dena ya itu sebanyak 15 kenapa 15? karena sampel kita ini ada 15 ya 5 kali 3 ada 15 nah kemudian teman-teman ya untuk mengacaknya teman-teman bisa menggunakan pengacakan dengan metode simple random sampling atau pengacakan seperti arisan gitu ya teman-teman bikin ya bikin di kertas kemudian digulung dimasukkan ke dalam ini ya ke dalam apa namanya toples ya atau apa aja gitu ya yang penting kita bisa mengacak ya seolah-olah teman-teman mengacak arisan siapa yang narik duluan gitu ya nah itu juga sama bisa diterapkan di proses pengacakan ini nah disini teman-teman siapkan 15 ya 15 kalau misalnya penelitiannya di lapangan itu siapkan 15 petak begitu ya dari dalam suatu area itu ada 15 petak nah kita nggak tahu nih petak pertama ini dia dapat perlakuan mana gitu ya perlakuan mana ulangan mana kita nggak tahu makanya kita acak yang 15 tadi kemudian kita tentukan oh ternyata di petak pertama itu adalah P1U2 ya oke kita taruh kita beri label ya label sample di petak pertama P1U2 kita acak lagi ambil kita acak lagi P3U1 kita acak lagi P3U2 kita acak lagi P2U2 kita acak lagi P4U3 kita acak lagi P5U2 kita acak lagi P3U3 kita acak lagi P2U1 kita acak lagi P4U1 kita acak lagi P1U1 kita acak lagi P4U2 Kita acak lagi P1U2 Kita acak lagi P5U2 Dan kita acak lagi P5U3 Nah ini saya ada keliru ya Ini bukan ini P1U3 ya Masa P1U2 nya ada 2 kali ya Nah ya P1U3 Nah teman-teman ya Jadi isilahnya yang kita dapatkan ini adalah dia Secara random ya Atau secara acak Nah ini saya contohkan kalau penelitiannya di lapangan ya Tapi jarang ya penelitian di lapangan itu menggunakan RAL Nah ini anggap saja misalnya teman-teman itu penelitian di sebuah laboratorium ya Dan di laboratorium ini Dan di laboratorium ini teman-teman menggunakan oven gitu ya Dan oven ini misalnya dia ada Ada 3 tingkat begitu ya Tingkat 1, 2, 3 Artinya kan 1 tingkat ini kan Dia akan Bisa menampung 5 sampel teman-teman Nah makanya Artinya urutan yang di rak yang pertama ini ya Di rak pertama teman-teman Ambil urutan yang 5 ini P1U2 P2U3 P3U1 P3U2 P2U2 Rak yang keberikutnya P4U3 P5U2 P3U3 P2U1 P4U1 Kemudian P1U1 P4U2 P1U3 P5U2 Dan P5U3 Ya begitu ya Nah ini juga bisa teman-teman terapkan Nah misalnya gini Oh ternyata Oven yang teman-teman gunakan itu Ada 3 gitu ya Ada 3 Tapi ingat ya Kalau RAL itu dia Harus seragam atau homogen Jadi ovennya harus Suhunya sama ya Pasti suhunya harus sama gitu ya Ovennya Tergantung ya Kalau misalnya perlakuannya itu suhu ya Berarti suhunya bisa berbeda-beda Misalnya waktunya ya Berarti waktunya yang sama Jadi atur saja Misalnya teman-teman punya 5 oven Berarti oven Oven 1 itu untuk 5 perlakuan yang atas Oven kedua untuk 5 perlakuan yang kedua Oven ketiga untuk 5 perlakuan yang Yang paling bawah ya Jadi begitu ya Jadi kita mengacak ini Secara lengkap ini Untuk menentukan urutannya juga bisa teman-teman ya Tapi dipastikan ya Kalau RAL itu kondisinya homogen ya Alatnya juga sama ya Minimal ya Dengan merek yang sama Dengan tipe yang sama Begitu ya Suhu ruangannya juga harus sama Begitu ya Jadi kalau suhu ruangannya berbeda juga Gak bisa ya Nanti dia jatuhnya ke RAK ya Nah tapi Kalau teman-teman yakin ya Faktor-faktor selain dari faktor yang teman-teman teliti Itu dia seragam atau homogen Maka teman-teman bisa menggunakan RAL Dan ini cara pengacakannya Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi teman-teman ya Nah sekarang kita ke rancangan Acak kelompok teman-teman ya Namanya aja acak kelompok ya Nah kalau Saya pernah ya di sebuah seminar ditanya Kalau di RAK itu kelompok itu apa Terus ada yang menjawab Kelompok itu ulangan gitu ya Dan ada Kemudian ada dosen yang menjawab Loh kok kelompok itu ulangan Nah disini ya teman-teman Kita harus Samakan persepsi Jadi kelompok di RAK itu Dalam perhitungannya Dia memang menjadi ulangan ya Dalam perhitungan analisa datanya Tapi kelompok di RAK itu adalah kelompok Ya bukan ulangan ya Jadi saya ingatkan lagi Kelompok itu kelompok bukan ulangan Tapi pada proses analisis datanya Memang dia akan Sama fungsinya seperti ulangan di RAL Nah Misalnya disini kita punya Lima perlakuan P1, P2, P3, P4, P5 ya Nah kemudian Kita ya Itu punya tiga kelompok Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 Maka otomatis ya disini juga akan ada Lima belas sampel ya Lima belas sampel ya Ada P1, K1 P1, K2 P1, K3 Sampai P5, K3 ya Nah teman-teman ingat ya Konsepnya beda Kelompok di RAK itu tetap kelompok Tapi proses perhitungan Atau analisis datanya Dia sebagai ulangan Nah bagaimana proses mengacakannya Nah Teman-teman Misalnya teman-teman Penelitian di lapangan ya Teman-teman Menggunakan Tiga kelompok Dan disini ada lima perlakuan ya Teman-teman ya Ada Lima perlakuan Jadi Di setiap kelompok Teman-teman bikin Misalnya kelompok 1 ini Ada area lahan tertentu ya Nah teman-teman sudah Sudah Memberi batasan Oh ini untuk kelompok 1 Begitu ya Kelompok 1 gitu Nah Di kelompok 1 ini kan Tadi kan ada Lima perlakuan Nah sehingga Lima perlakuan Inilah yang teman-teman Acak ya Di dalam kelompok tadi Jadi Di setiap kelompok Yang teman-teman tentukan Kan ada lima Perlakuan Sehingga teman-teman Bikin lima petakan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya Nah ini juga Lima Nah ya Jadi Kita mengacak gitu ya Mengacak Urutan ya Dari petakan tadi Jadi Urutan yang pertama ini Kita nggak tahu nih Apakah P1 Apakah P2 Apakah P3 Apakah P4 Apakah P5 Kita nggak tahu Makanya kita acak Nah proses pengacakannya Sama ya Sama seperti Tadi Di RAL Tapi bedanya Di RAK Teman-teman hanya mengacak Di tiap kelompoknya saja Berarti di kelompok 1 Teman-teman hanya mengacak Lima saja Nah Teman-teman acak Ya seperti sistem arisan tadi Kemudian teman-teman tentukan Oh Di urutan petak pertama Di kelompok 1 itu Perlakuan 2 P2 Kemudian di urutan kedua P1 Di urutan ketiga P5 Di urutan keempat P3 Dan di urutan keempat Eh di urutan kelima Ada P4 Kemudian di kelompok 2 Teman-teman acak juga Di urutan pertama Dapat P3 Di urutan kedua Dapat P5 Di urutan ketiga Dapat P2 Di urutan keempat Dapat P1 Dan di urutan kelima Dapat P4 Kemudian di kelompok 3 Teman-teman acak juga Di urutan pertama P1 Urutan kedua P3 Urutan ketiga P4 Urutan keempat P2 Dan urutan kelima P5 Nah jadi Teman-teman Masih bisa Membedakan ya Apa itu Rancangan acak lengkap Dan apa itu Rancangan acak kelompok Kalau rancangan acak lengkap Intinya kita Mengacaknya Keseluruhan ya Keseluruhan kita Acak gitu ya Nah Sedangkan kalau Dirancangan acak kelompok Kita mengacaknya Di masing-masing Kelompok Dan pastikan Di setiap kelompok itu Ada setiap Perlakuan Yang akan kita teliti Misalnya kita ada Ada 5 perlakuan Berarti di kelompok 1 Ada 5 perlakuan Di kelompok 2 Ada 5 perlakuan Dan di kelompok 3 Juga ada 5 perlakuan Ya Oke teman-teman Mohon maaf ya Kamera saya mati Ya karena memang Baterainya itu Tadi Sangat Sedikit ya Baterainya ya Kapasitasnya Jadi dia mati Jadi ya Saya menutupnya Walaupun gak ada Muka saya ya Gak apa-apa ya Jangan Jangan Pentingkan muka Orang yang membuat Konten ya Tapi Pentingkanlah Isi dari Konten yang saya Sampaikan Teman-teman ya Dan mudah-mudahan Konten ini ya Bisa menjadi ilmu Baru Bagi kita Ya bagi saya Gitu ya Bagi teman-teman Gitu ya Dan Apabila Memang ya Ada pemahaman Yang mungkin Lebih benar Dari apa yang Saya sampaikan Gak masalah Teman-teman Silahkan komen Di kolom komentar Dan Koreksi Apa yang saya Sampaikan Karena Walaupun Saya sebagai Konten kreator Di dunia statistika Bukan berarti Saya selalu Benar Gitu teman-temannya Saya selalu Bisa tidak Teman-temannya Jadi forum Ini ya Channel dunia Statistika ini Adalah tempat Kita berdiskusi Ya Mungkin saya Ada salah Teman-teman Perbaiki ya Seperti itu Dan teman-teman Apabila teman-teman Ingin Konsultasi Dengan saya Itu bisa Melalui free part Teman-teman ya Kemudian Kalau mau Olah data Penelitian Teman-teman juga Bisa order Jasa olah data saya Yang pastinya Teman-teman Biayanya Terjangkau Lebih terjangkau Ya dibanding dengan Jasa-jasa yang lain Teman-teman bisa cek Begitu ya Karena saya menerima Jasanya secara online Ya Oke teman-teman Demikian ya Untuk video kali ini Mohon maaf Jika banyak Kesalahan Ya Kekurangan Atau hal-hal yang Mungkin kurang berkenan Atau mungkin teman-teman Merasa penyampaian ini Sangat cepat Begitu ya Saya mohon maaf Ya Ini Ini saya Ini saya Apa adanya Begitu ya Teman-teman Mohon maaf Dan jika teman-teman Merasa terbantu Silahkan dukung Dengan komen Like dan subscribe Teman-teman Oke Demikian ya Untuk video kali ini Saya akhiri Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa